Assalamualaikum teman-teman, itu tadi saya yang baca postingan Sabomas, Wisnu, transparan, bahasanya halus. Mari kita tuh belajar ngomong lukas, tegas gitu loh. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu, ya dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum, dan lain-lainnya, memang sedang dalam penguasaan cukum. Seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keulangan ada sumbangan dari asing. Sembangan partai politik diperkecil. Sehingga cukang masuk. Nah cukang yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat Bupati. Gubernur, ya mungkin sampai tingkat Bipindan atas. Nah, sehingga semua anggaran itu, kebanyakan kita lihat jajalah apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakan yang banyak membangunnya cukang-cukang itu. Makanya disampaikan Bapak Menhan, saat kampanye, empat orang mempunyai kekayaan sama dengan seratus juta bangsa kita. Itu dari mana? Kalau sesem seperti itu jelas, sesem mafia yang diterapkan. Kalau sesem mafia, ya jelas tidak akan transparan. Sulit gitu. Nah makanya dengan adanya transparansi ya. Medsos ini, para cukang itu terancap. Sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya, komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat. Bagus itu. Tapi di Indonesia, tidak. Akan sulit. Rakyat itu mau hidup bahagia. Kekayaan akan sedot. Karena apa? Kepijakan-kebijakan. Nanti yang menguntungkan cukupan tidak akan bisa lagi. Kalau tidak, sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan-kepentingan daripada Cukong lah yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis. Sehingga mungkin dibuat kacau seperti ini situasinya. Silihat aja. Silahkan Anda membela rakyat. Anda akan diucap. Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para Cukong. Menggunakan, saya ulangi, menggunakan oknum-oknum aparat. keparat, baik militer, baupun sipil, dijadikan keparat. Itu. Jadi, ya ini padangan saya, kacian, bisa salah, ini kan grup terbatas, grup pereraan semua ya. ya mari kita berjuang. Bila teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan para Cukong itu bongkar lewat medsos. Bagaimana mereka mengurus perizinan tanah dengan kekuatan uangnya disulap. Misalnya hutan lindung, hutan konfresi menjadi hutan produksi untuk perusahaan mereka. Cek aja. Di laut, lihat, undang-undang perikanan. Tanya seluruh peringkatan laut. Tau gak? Undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan. Bagaimana di bawah 60 GT hanya diberikan edukasi, bukan ditangkap. Itu masuk masuk mana itu telegram-telegram aturan undang-undang itu? Telegramnya ada. Nah ini menggunakan oknum. Cukong menggunakan oknum ya. Tapi banyak oknumnya. Jadi marilah kita benahi. Ini diskusi yang terperwira. Mari kita berjuang. Kita berjuang yang mengatakan yang benar itu benar dan salah-salah. Apalagi saya selaku dosen di Kudik Latal, center of excellence itu perintah pimpinan. Pimpinan otak. Namun saya bisa salah. tapi saya sampaikan bahwa otak saya tidak pernah her selama menjadi Taruna. Itu. Mari kita berjuang. Sekali lagi teman-teman di segala sektor berjuang. Pungkar kemaksiatan. Sikat kemaksiatan. Jangan malah pejabat menjadi keparat, pelindung keparat. Angsat itu namanya. Mengingkari mengkhianatil negara kita sendiri. Menjual negara kita. Cah pelayaran. Saya ulangi. Cah pelayaran. Jangan nyamit. Saya ulangi. Jangan nyamit. Mohon maaf bagi yang tersinggung. Tapi gak peduli ya tersinggung. Salam hormat dari Leting 17 Kolonel Rahmat Suhaji. Salam.